Intro Pasukan Rusia telah memperkuat militernya di wilayah Bahmut. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menyebut tentara Rusia mengepung militernya di medan perang. Mereka mencoba memblokade jalan untuk pengiriman bantuan. Pasukan Rusia menekan serangan mereka dan mencoba mengepung di timur Ukraina. Pertempuran sengit yang dipenuhi hujan tembakan pun berlangsung di Bahmut. Rusia sedang mencoba untuk memotong jalur pasokan para pembela Ukraina ke kota. Pasukan Ukraina ini dipaksa untuk menyerah atau mundur. Hal ini dapat membuka jalan untuk merebut pusat kota terakhir yang tersisa di wilayah Donetsk. Volodymyr Zelensky mengakui jika musuh saat ini terus menerus menghancurkan segala sesuatu yang dapat melindungi militernya. Tidak hanya memperkuat pasukan, Rusia juga menembaki pemukiman di sekitar kota. Ia lantas mengapresiasi tentara di sekitar Bahmut dan menyebutnya sebagai pahlawan sejati. Dikatakannya, meski perang masih berkecamuk, namun militernya berhasil menangkis beberapa serangan Rusia. Bahkan mereka juga menggagalkan serangan di Yadidne dan berkevka. Terima kasih telah menonton!